Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 2371 Pada saat ini, Luolai sedang memegang pedang berlumuran darah, menatap sekelompok orang dengan sinar haus darah di matanya, memancarkan aura dingin ke seluruh tubuhnya. Aku tidak menyangka kecepatanmu cukup cepat, dan kamu menemukannya begitu cepat. Melihat sekelompok orang, Luolai berkata dengan dingin. Nak, kamu tahu cara bersembunyi. Kamu sebenarnya bersembunyi di kota suci dari api penyucian syurah, tapi sayang sekali kamu berani berpartisipasi dalam daftar naga dan memberitahu kami keberadaanmu begitu cepat. Kamu sendiri yang meminta kematian, tapi sepertinya kamu ingin menggunakan daftar naga untuk meningkatkan kekuatanmu. Sayangnya, kekuatanmu belum membaik, dan kamu sekarat. Di tengah kelompok ini, seorang pria yang telah mencapai kekuatan ganda hidup dan mati memandang Luolai dan mendengus dingin. Aku tahu hari ini akan datang. Ayolah, kalian pengkhianat keluarga Luolai, bahkan jika aku pergi ke neraka, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Luolai memegang pisau di tangannya dan memandangi sekelompok orang dengan ekspresi mematikan di wajahnya. Jangan khawatir, atasan menyuruh kami untuk tidak membunuhmu, tetapi untuk membawamu kembali, kamu masih berguna. Master dari tingkat kedua hidup dan mati memandang Luolai dengan ekspresi muram dan mendengus. HMPH, bukankah kamu hanya ingin mendapatkan hal semacam itu dariku? Jangan pikirkan itu, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu mendapatkannya. Teriak Luolai dengan wajah dingin, begitu pedang di tangannya berputar, dia akan bunuh diri. Bang! Pada saat ini, sebilah pisau lempar meledak dan mengenai bilah Luolai dalam sekejap, mencegahnya melakukan bunuh diri. Seorang pria besar akan mati di setiap kesempatan, apakah dia masih seorang pria? Suara omelan terdengar, dan sosok Daniel muncul di sini. Itu kamu. Luolai menatap Daniel, tatapan takjub melintas di matanya. Nak, siapa kamu? Sekelompok orang ini menoleh untuk melihat ke arah Daniel, dan orang kuat di tingkat kedua hidup dan mati memandang Daniel dan berteriak dengan dingin. Siapa aku? Kamu tidak perlu tahu. Daniel berkata dengan acuh tak acuh. Kalau begitu, pergilah ke neraka. Pria di tingkat kedua hidup dan mati mendengus dingin, melambaikan tangannya, dan kekuatan spiritual yang menakutkan meledak ke arah Daniel. Boom! Namun, kekuatan spiritual pria ini tidak jatuh ke tubuh Daniel, dan dia dicekik sampai mati oleh angin kencang yang mengerikan, dan tubuhnya langsung berubah menjadi kehampaan, itu jelas serangan Feng Yuyo. Melihat pemandangan ini, wajah Luolai dan anggota kelompok lainnya berubah, dan ekspresi keheranan muncul di mata mereka. Bunuh mereka semua? Daniel berkata dengan dingin. Dengan lambayan tangan Feng Yuyo, kelompok orang yang tersisa semuanya tercekik hingga ketiadaan, benar-benar mati. Daniel berjalan menuju Luolai, yang menatap mata Daniel dengan cahaya, dan berkata, Tiba-tiba, mengapa kamu membantuku? Ketika jalannya tidak adil, tarik pedangmu untuk membantu. Daniel menggunakan kutipan terkenal dari Huasya. Terima kasih. Luolai membuka mulutnya dan mengatakan sesuatu. Apakah kamu dari api penyucian syurah? Daniel memandang Luolai dan berkata, Tiba-tiba, pupil Luolai menyusut, dan dia menatap Daniel dengan ekspresi waspada. Jangan gugup. Aku bukan musuhmu, dan aku tidak berencana melakukan apapun padamu. Aku baru saja mendengar orang itu berkata bahwa kamu bersembunyi dari api penyucian syurah ke kota suci, jadi aku sedikit penasaran. Bahwa Anda berasal dari api penyucian syurah, orang? Kata Daniel. Benar, aku memang dari Asura Purgatory. Luolai mengangguk. Apakah kamu menemukan pengejaran apapun? Daniel bertanya dengan rasa ingin tahu. Seseorang telah merebut rumah saya. Kelan, aku lolos secara kebetulan, tapi diburu oleh mereka. Luolai berkata dengan suara yang dalam. Bisakah kamu ceritakan tentang api penyucian asurah ini? Daniel bertanya, dia selalu ingin tahu tentang api penyucian asurah ini. Lagi pula, Xiao Siu Siu sekarang berada di api penyucian asurah. Berbicara tentang Xiao Siu Siu, dia sudah tidak bertemu selama beberapa bulan. Saya tidak tahu bagaimana kabar si kecil ini sekarang. Si kecil ini telah menemaninya jauh-jauh ke dunia kuno dari bumi. Dan sekarang dia sudah lama tidak melihatnya. Dia benar-benar merindukannya sedikit. Dia juga berpikir untuk pergi ke api penyucian syurah untuk melihat apakah dia memiliki kesempatan untuk melihat Xiao Siu Siu lagi. Itu sebabnya dia bertanya pada Luolai. Itu neraka? Luolai berkata dengan acuh tak acuh. Neraka? Mata Daniel berkedit. Di sana, tidak ada keadilan, tidak ada benar dan salah, tidak ada alasan, hanya kekuatan tertinggi dan segala macam trik berbahaya. Jika orang yang baik dan jujur pergi, dia akan menjadi orang yang sangat berbahaya atau menjadi makanan di tanah api penyucian syurah. Singkatnya, ini adalah tempat di mana ada pertempuran dan perebutan setiap hari, di mana Anda harus berhati-hati terhadap siapapun, dan Anda harus memperhatikan setiap saat, mungkin Anda hidup satu detik, dan detik berikutnya Anda mati. Luolai berkata dengan suara yang dalam. Surah api penyucian begitu mengerikan. Daniel berkata dengan heran. Tentu saja, api penyucian syurah, seperti namanya, adalah tempat seperti neraka syurah. Luolai mengangguk dan memandang Daniel. Saya menyarankan Anda untuk tidak masuk ke tempat itu dengan enteng, jika tidak, Anda bahkan tidak akan tahu bagaimana Anda mati. Oke, itu saja yang ingin saya katakan. Saya pergi dulu. Setelah Luolai mengatakan sesuatu, dia langsung pergi dari sini, dan Daniel tidak menghentikannya. Api penyucian syurah, ada cahaya di mata Daniel. Nak, apakah kamu akan pergi ke api penyucian syurah? Tempat itu bukan tempat yang baik. Meskipun dikatakan berada di dunia kuno, itu sudah menjadi dunia yang independen dari dunia kuno. Di mana Anda lemah, Anda hanya akan diperbudak dan dibunuh sesuka hati, sedangkan yang kuat dapat memiliki segalanya dan memiliki hak tertinggi. Kata Longgan Jadi, tempat ini lebih cocok untukku. Jika aku memiliki kesempatan, aku harus pergi dan mengalami api penyucian syurah yang legendaris. Apakah benar-benar menakutkan? Aku masih ingin menemukan siau-siu, kata Daniel dalam hatinya. Si kecil itu dibawa pergi oleh orang-orang raja syurah. Bahkan jika kamu pergi, tidak mungkin untuk melihat si kecil itu. Raja syurah ini adalah raja api penyucian syurah. Monster tua yang telah hidup dari zaman kuno hingga saat ini memiliki kekuatan yang tak terduga. Dia mendominasi seluruh api penyucian syurah. Hanya sedikit orang di seluruh dunia kuno yang berani menyinggung perasaannya. Longgan mengingatkan. HMPH, itu hanya raja syurah. Saat tuan memulihkan kekuatannya, bahkan raja syurah tidak akan menjadi lawan tuannya. Sing-sing berkata dengan jijik. Itu benar. Daniel tersenyum dan mengangguk. Pada saat yang sama, di api penyucian syurah. Di jurang misterius, raungan terdengar tiba-tiba, dan cahaya berdarah sepertinya menerobos rintangan tertentu, langsung muncul dari jurang. Paksaan yang menakutkan meletus dari jurang, sangat kuat, menutupi segala arah, seolah-olah binatang buas yang mengerikan telah dihidupkan kembali. Desir Kemudian dari jurang, seberkas cahaya melesat dengan cepat, dan berubah menjadi anak laki-laki berusia 17 atau 18 tahun dalam kehampaan, dengan rambut panjang berwarna darah dan ekspresi tegas. Bab 2372 Aksel Lepergi Pemuda itu mengenakan gaun berwarna darah, dan pupil matanya berwarna merah darah, membuatnya terlihat sangat menakutkan. Dan sosok ini adalah Siau Siu Siu, dan sekarang Siau Siu Siu telah menjadi sangat kuat, dan tubuhnya sangat kuat. Akhirnya keluar. Siau Siu Siu bergumam pada dirinya sendiri, melihat sekeliling, sedikit mengernyit. Mengapa pria itu tidak ada di sini, apakah ada yang salah? Tidak mungkin. Bukankah dia Raja Syurah? Bagaimana mungkin sesuatu terjadi pada keberadaan terkuat di api penyucian Syurah? Siau Siu Siu bergumam pada dirinya sendiri. Lupakan saja, jangan khawatir tentang itu, ayo tinggalkan tempat hantu ini dulu dan cari tuannya. Aku sudah lama tidak bertemu tuannya. Aku yakin tuannya akan sangat senang melihatku. Kata Siau Siu Siu dengan semangat, lalu sosoknya berubah menjadi seberkas darah dan menghilang di depan matanya. Di tempat misterius di dunia kuno, sosok yang mengenakan jubah hitam dan topeng emas muncul di sini. Kemudian topengnya dilepas, itu adalah penampilan Aksel Le. Tapi saat ini tanda hitam di alisnya sangat menarik perhatian. Tubuh Aksel Le melonjak dengan energi iblis yang menakutkan lagi. Dan energi magis ini mulai menekan kekuatan Aksel Le sendiri lagi. Apa yang kamu lakukan di sini? Aksel Le berteriak dengan dingin sambil bersaing dengan kekuatan The Monsoon Low. Jika Anda ingin memulihkan kekuatan saya sepenuhnya dan sepenuhnya mengendalikan tubuh ini, Anda hanya dapat kembali keras iblis di luar wilayah. Begitu Anda sampai di sana, itu akan menjadi milik surga saya. Tidak peduli apa yang Anda lakukan, pada akhirnya Anda akan menjadi musnah olehku. Bunuh Suara dingin dan serak mozun lou keluar dari mulut Aksel Le. Ini benar-benar jalan ke dunia luar. Bagaimana mungkin? Lorong luar telah ditutup sepenuhnya sejak zaman kuno. Bagaimana kamu bisa kembali ke dunia luar? Aksel Le berkata dengan tidak percaya, sebelum mozun lou berkata bahwa dia akan kembali ke dunia luar, dia sedikit tidak bisa dipercaya, dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar ingin kembali. HMPH, akibat kelahiran kembaliku di dunia kuno telah dicegah jauh sebelum reinkarnasiku, jadi aku membuat persiapan terlebih dahulu. Ada susunan teleportasi super yang dibangun oleh orang-orangku di tempat ini, yang cukup untuk menembus penghalang luar angkasa dan kembali ke dunia luar. Tentu saja, hanya satu orang yang bisa melewatinya. Dan itu pasti kekuatan dari Titel Master. Setelah diaktifkan, itu hanya bisa digunakan sekali dan otomatis akan dihancurkan, tapi ini sudah cukup. Mozun lou mendengus dingin, lalu meludahkan, ketika aku sepenuhnya memulihkan kekuatan kehidupanku sebelumnya, aku akan kembali ke dunia kuno, sepenuhnya menaklukkan dunia ini, dan kemudian dengan kejam menghancurkan penguasa langit berbintang. Bunuh itu, kamu akan malu. Tuan langit berbintang tidak mati? Aksele berkata dengan heran, karena dia telah berada di dunia kuno begitu lama, dia secara alami mendengar tentang penguasa langit berbintang, dan dia juga tahu bahwa pihak lain tampaknya telah mati di zaman kuno. HMPH, aku belum mati. Bagaimana dia bisa mati? Aku tidak tahu di mana dia bersembunyi sekarang. Ketika aku datang ke dunia kuno lagi, aku pasti akan menemukannya dan membunuhnya. Mozun lou berteriak dengan suara dingin. Segera, tanda hitam di tengah alis Aksele meledak menjadi cahaya hitam yang menyilaukan, dan energi jahat yang menakutkan menyapu tubuhnya, benar-benar menekan kekuatan Aksele. Kehendak iblis Sunlou mengendalikan tubuh ini lagi, dan iblis Sunlou mengayunkan formula segel aneh dengan kedua tangannya, langsung membuka tempat ini, lalu memasukinya. Memang ada susunan teleportasi super di dalamnya, dan Mozun lou langsung mengaktifkannya, dan pusaran besar muncul di depan Anda. Dunia kuno, langit berbintang. Tuhan, tolong tunggu aku, aku akan kembali. Mozun lou mengeluarkan raungan serak dan dingin. Daniel jaga dirinya sendiri, tanggung jawab untuk menyelamatkan ibumu sepenuhnya terserah padamu. Aksele juga mengatakan sesuatu, lalu tubuhnya memasuki pusaran, dan menghilang di depan matanya dalam sekejap. Kemudian tempat ini, termasuk susunan teleportasi super ini, benar-benar runtuh dan hancur tempat ini langsung meledak, dan tidak ada lagi. Pada saat yang sama ketika Aksele menghilang, Daniel yang kembali ke Lingman tiba-tiba merasakan jantungnya tiba-tiba berkedut, dan jantungnya berdenyut. Dia langsung menutupi dadanya, seolah kehilangan sesuatu yang penting, wajahnya menjadi sangat jelek. Ada apa denganmu? Melihat Daniel seperti ini, Yuan Simo dan yang lainnya berkata dengan ekspresi khawatir di wajah mereka. Aku baik-baik saja. Daniel menggelengkan kepalanya, lalu tersadar. Apa yang sedang terjadi? Tapi Daniel diam-diam menebak di dalam hatinya. Dia tiba-tiba terlihat seperti ini, sesuatu pasti telah terjadi, dan itu sangat berkaitan dengannya. Hanya saja dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia hanya bisa mengajukan pertanyaan di dalam hatinya. Kembali ke Lingman, Daniel mulai membagikan semua hadiah yang dia dapatkan kepada semua orang, karena apa yang dia inginkan tidak berguna. Ramuan dan artefak suci ini sangat berguna bagi Yuan Simo Luo Kianyu dan yang lainnya, tentu saja, dia masih menyimpan beberapa barang untuk dirinya sendiri, seperti obat suci, yang dapat membuat kekuatannya berkembang, terobosan. Adapun beberapa obat suci tingkat delapan, dia berencana untuk memberikannya kepada tetua kulit hitam dan putih, dan kekuatan mereka berada di tingkat kelima hidup dan mati. Setelah meminum obat mujarab ini, itu sudah cukup untuk menembus ke alam hidup dan mati tingkat ketujuh atau bahkan kedelapan, bagaimanapun, itu adalah ramuan dari peringkat kedelapan dari peringkat suci, tapi itu sangat berharga. Ketika Daniel melihat tetua hitam dan putih, dia mengetahui bahwa naga ini, Zhao Hu, sebenarnya mundur ke alam hidup dan mati. Dia sibuk dengan pertempuran daftar naga akhir-akhir ini, tetapi dia tidak terlalu memperhatikan situasi Zhang Long dan Zhao Hu, dia tidak menyangka bahwa mereka berdua mulai mundur dan menyerang alam hidup dan mati. Kalian berdua veteran, ambil ramuan ini dan ambillah, itu dapat dengan cepat meningkatkan kekuatanmu. Daniel menatap para tetua hitam dan putih dan berkata, Kita berdua tidak mampu membeli pil yang begitu berharga, jadi kamu harus menyimpannya untuk dirimu sendiri, Tuan Muda. Tetua hitam dan putih berkata dengan tergesa-gesa, Ketika saya perlu mengambil obat mujarab ini, saya sudah bisa memurnikannya sendiri, jadi obat mujarab ini tidak berguna bagi saya, dan orang lain tidak cukup kuat untuk mengambilnya. Hanya mungkin kalian berdua telah mengambilnya, dan kekuatanmu telah meningkat, yang sangat membantuku. Daniel memandangi pasangan hitam putih itu dan berkata, Baiklah, terima kasih, Tuan Muda. Pasangan kulit hitam dan putih itu mengambil Ramon itu dan menatap Daniel dengan ekspresi bersyukur. Karena Anda telah menjadi orang-orang saya, membantu Anda meningkatkan kekuatan Anda adalah apa yang harus saya lakukan. Setelah kekuatan Anda menerobos, saya akan mengajari Anda beberapa pengetahuan formasi dan membantu Anda menembus ke sembilan secepat mungkin. Ranah Super Penyihir Formasi Daniel berkata dengan suara yang dalam, Terima kasih. Mata tua hitam dan putih itu penuh dengan emosi yang dalam. Saat ini, mereka merasa sangat terhormat bisa menjadi bawahan Daniel. Hati telah sepenuhnya menyerah pada Daniel, alih-alih dipaksa dan dibujuk oleh Daniel sebelum menyerah padanya. Bab 2373 Pergi Daniel tersenyum. Keduanya siap mundur dan meminum pil untuk membuat terobosan. Daniel datang ke kamar Xiaomeng dan melihat Xiaomeng. Bagaimana kabarmu, Xiaomeng? Apakah kamu sakit kepala lagi? Daniel menatap Xiaomeng dan berkata, Tidak lagi, kakak Bastian, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Xiaomeng tersenyum manis dan menggelengkan kepalanya. Tuan, darah kecantikan kecil ini memberiku perasaan yang akrab, kata bintang-bintang. Perasaan yang akrab? Apakah kamu tahu darah dari mimpi kecil ini? Kata Daniel. Aku belum yakin, aku hanya bisa yakin ketika garis keturunannya benar-benar terbangun, kata bintang-bintang. Xiaomeng, istirahatlah yang baik. Daniel menatap Xiaomeng dan berkata, Hmm. Xiaomeng sedikit tersenyum, wajahnya sangat cantik sehingga membuat orang merasa tercengang. Entah itu penampilan atau temperamen, mimpi kecil ini adalah yang terbaik di antara wanita yang pernah dilihatnya. Mereka sedikit lebih tinggi dari Zian Yeti dan Yuan Simo. Setelah tinggal di kamar Xiaomeng sebentar, Daniel keluar dan melihat Yuan Simo berdiri di sana. Apakah kamu juga tertarik dengan Xiaomeng? Yuan Simo menatap Daniel dan tersenyum ringan. Bagaimana bisa? Aku hanya memperlakukannya sebagai adikku. Daniel menggelengkan kepalanya. Itu semua bohong bagi seorang pria untuk mengatakan itu. Xiaomeng sangat cantik, kamu tidak akan tahu. Kamu memperlakukan wanita di sebelahmu murni sebagai adik perempuan. Yuan Simo menatap Daniel. Apa? Kamu cemburu? Daniel memandang Yuan Simo dengan senyum jahat dan memeluknya. Kenapa aku cemburu? Dalam hal pertama datang, pertama dilayani, bahkan Zian dan Xuan R tidak cemburu, dan aku tidak punya hak untuk cemburu. Kata Yuan Simo. Kamu tidak berbeda dengan mereka, mereka semua adalah wanitaku, dan mereka semua berhak untuk cemburu. Daniel membuka mulutnya dan mendekatkan bibirnya ke cuping telinga Yuan Simo, menghembuskan napas pelan, dan berkata dengan penuh kasih. Tapi kamu suka cemburu, aku lebih suka memakanmu. Saat dia mengatakan itu, Daniel menjadi tidak jujur dengan tangannya. Aduh, jangan, nanti gak enak dilihat. Yuan Simo buru-buru menghentikan tangan Daniel yang merepotkan, wajahnya yang cantik memerah, dan dia menatap Daniel dengan sedikit pesona di matanya. Datanglah ke kamarku malam ini, dan untuk merayakan kamu menjadi nomor satu di daftar naga, aku akan memberimu hadiah. Hadiah apa? Aku hanya menginginkanmu, aku tidak ingin imbalan lain. Daniel memandang Yuan Simo dan berkata, Kamu akan tahu kapan kamu datang. Yuan Simo tersenyum misterius, melepaskan diri dari pelukan Daniel dan pergi. Apakah gadis kecil ini berencana memberikan dirinya kepadaku sebagai hadiah? Daniel diam-diam menebak, dan tiba-tiba menjadi sedikit bersemangat. Kalian terlalu jahat? Terlalu jahat? Longgan mengutuk. Sifat saya disebut makanan. Senior, Anda iri. Jangan khawatir, saya akan membantu Anda membentuk kembali tubuh fisik Anda. Saya akan membantu Anda menemukan sepuluh atau delapan wanita untuk melayani Anda bersama, dan saya berjanji untuk membantu Anda melepaskan semua tahun yang telah menahan Anda. Daniel terkekeh. Cih, sepuluh atau delapan hanya ingin aku puas. Kamu meremehkanku. Aku sudah menahan raja naga ini begitu lama. Bagaimana aku bisa bahagia tanpa seratus? Kata Longgan dengan jijik. Sial, seratus senior, bisakah ginjalmu mengambilnya? Daniel sangat terkejut hingga dia hampir menggigit lidahnya. Apa menurutmu naga kami sama lemahnya dengan ras manusiamu? Hanya ada seratus. Ini masalah sepele bagi raja naga, dan seratus ini harus menjadi keberadaan gadis naga-telan naga. Jika kamu seorang gadis ras manusia, aku khawatir beberapa ratus tidak cukup. Naga itu berkata dengan penuh kemenangan. Sial, apakah semua klan naga begitu mesum? Daniel tercengang dengan kata-kata Longgan. Tentu saja, kekuatan bertarung klan naga sangat kuat baik di atas ranjang maupun di luar ranjang. Jika bukan karena kesuburan ras naga yang buruk, ras naga kita akan menjadi ras terbesar di dunia kuno saat ini. Longgan berkata dengan bangga. Kekaguman. Daniel hanya bisa menggunakan dua kata ini untuk mengungkapkan perasaannya. Dan di ruangan Lingmen, Lingxiu Yuan dan Lingyu sedang berdiri di sini. Lingyu, seperti yang aku katakan, aku akan memberitahumu sesuatu setelah daftar naga selesai. Lingxiu memandang Lingyu dari kejauhan dan berkata, Kakek, apa yang akan kamu katakan? Mata Lingyu penuh rasa ingin tahu. Ikut aku. Lingxiu Yuan langsung membawa Lingyu ke suatu tempat di ruangan ini dan membuka sebuah mekanisme. Segera, sebuah jalan rahasia muncul di depan mereka dan keduanya langsung masuk. Segera sebuah ruang rahasia muncul di depan kedua orang ini dan ruang rahasia ini dilindungi oleh susunan super. Lingxiu Yuan langsung membuka formasi, lalu membuka ruang rahasia, dan keduanya masuk ke ruang rahasia. Ketika dia datang ke ruang rahasia ini, ekspresi kaget muncul di mata Lingyu. Ruang rahasia ini didekorasi dengan emas dan batu giyok yang megah, seperti istana, dan tepat di depan istana terdapat patung humanoid setinggi beberapa meter. Patung ini dipahat sangat tinggi dan megah, apalagi sepasang matanya penuh dengan cahaya yang menakutkan, persis seperti sepasang mata asli. Terlebih lagi, mata ini sepertinya mengandung kekuatan penghancur yang tak ada habisnya, dan ada kekuatan penindas yang tak terlihat pada mereka. Seolah-olah negara adik kuasa yang nyata sedang berdiri di sini, melepaskan paksaan yang menakutkan. Ini? Melihat pemandangan ini, Lingyu tampak terkejut, dia tidak pernah tahu ada tempat seperti itu di Lingmen. Lingxiu Yuan maju untuk memberi penghormatan kepada patung itu, menatap Lingyu dan berkata, Ini adalah leluhur dari garis keturunan Shenmu, dan juga leluhur kita. Nenek moyang dari silsilah Shenmu? Apa itu silsilah Shenmu? Lingyu bingung. Berbicara tentang ini, aku ingin memberitahumu hal lain terlebih dahulu. Selain dunia ini, ada dunia yang lebih kuat dan misterius. Dunia itu disebut wilayah dewa. Lingxiu Yuan berkata dengan suara yang dalam. Domain ilahi? Mata Lingyu penuh rasa ingin tahu dan kebingungan lagi. Saya tidak tahu persis apa domain para dewa. Singkatnya, orang-orang di sana adalah eksistensi yang bisa disebut dewa, dan mereka sangat kuat. Dan ada keluarga yang kuat di tempat itu, bernama keluarga Shenmu. Dikatakan bahwa nenek moyang keluarga Shenmu awalnya adalah seorang pejuang dengan bakat yang tidak menonjol, dan matanya dicungkil kemudian. Ternyata secara kebetulan, saya memasuki tempat misterius dan mendapat sepasang mata dewa, yang membuat saya bisa melihat cahaya siang hari lagi. Dan mata dewa ini bahkan lebih kuat lagi. Pada akhirnya, dia dipromosikan menjadi generasi seni bela diri tertinggi, dengan sepasang mata yang dapat membunuh dewa, dan dia disebut dewa-dewa, dan kemudian garis keturunan dewa ini diturunkan. Setiap keturunan dengan garis keturunan mata dewa memiliki peluang tertentu untuk dilahirkan dengan mata dewa. Begitu mata dewa terbangun, ia akan memiliki kekuatan yang tidak dapat diprediksi. Bab 2374 Dan di era kuno yang bahkan lebih lama dari era kuno, pusat kekuatan domain dewa menyerang dunia yang disebut dunia primordial, dan orang-orang dari garis keturunan mata dewa yang sama juga berpartisipasi di dalamnya. Pada akhirnya, saya tidak tahu bagaimana dia bertahan di dunia itu. Belakangan, aura dunia itu layu dan membuka dunia kuno. Orang-orang Shenmue yang tertinggal dari garis keturunan Shenmue juga datang ke dunia ini dan menciptakan gerbang Tianling. Ling Xiu Yuan menjelaskan dengan detail. Baru pada saat itulah Ling Yu menyadari bahwa dia adalah anggota keluarga Shenmue dari wilayah kekuasaan Tuhan. Kakek, apakah mata rohani saya? Ling Yu memandang Ling Xiu Yuan dan berkata, Itu adalah garis keturunan mata dewa yang paling kuat, tetapi belum terbangun, jika tidak, kamu akan dapat peringkat dalam daftar naga dengan kekuatan mata dewa dan bahkan mencapai tiga besar. Ling Xiu Yuan berkata dengan suara yang dalam, lalu meludahkan, setelah klan dari garis keturunan Shenmue datang ke dunia kuno untuk membuat gerbang Tianling, mereka telah menyembunyikan rahasia Shenmue. Akibatnya, 20 tahun yang lalu, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, masalah silsilah Shenmue bocor. Menghadapi pengepungan dan penindasan bersama oleh beberapa sekte kuno dan di bawah perlindungan seluruh Tianlingmen, saya membawa Anda untuk melarikan diri ke sini dan membentuk Lingmen. Saat ini, Ling Yu mengerti segalanya dan latar belakangnya sangat luar biasa. Pada saat ini, Ling Xiu mendatangi patung itu, mencubit segilnya dengan kedua tangan dan kekuatan spiritual memasuki patung itu. Patung itu bersinar terang dan paksaan yang mengerikan merembes ke udara, dua lampu berdarah keluar dari matanya, dan dua lampu berdarah ini mengembun menjadi dua tetes darah di kehampaan. Ini adalah esensi dan darah Shenmue yang diwarisi dari garis keturunan Shenmue, yang cukup untuk membantumu menyelesaikan kebangkitan Shenmue. Kamu harus mulai bergabung sekarang dan tetap di sini untuk membangunkan mata duamu dengan baik. Hanya dengan cara ini kamu bisa membalaskan dendam orang tuamu, dan mungkin kamu akan memiliki kesempatan untuk kembali ke Gottes Domain di masa depan. Ling Xiu memandang Ling Yiu dari kejauhan dan berkata, Ya, kakek, saya pasti akan membangunkan Shenmue sepenuhnya. Mata Ling Yiu penuh tekat, dan dia menatap kedua tetes darah ini, memancarkan cahaya cemerlang. Ayah, ibu, aku pasti akan membalaskan dendammu. Ling Yiu mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara yang dalam, Alam Kuno, Sembilan Langit Di sebuah halaman kecil yang dipenuhi aura yang kaya, di atas sebuah batu besar, sesosok duduk bersila di atasnya. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh niat pedang yang tak terlihat dan dingin, dan aura mengalir ke tubuhnya dengan panik, membantu kekuatannya untuk terus meningkat momentum tajam. Sosok ini adalah Leng Feng yang sudah lama tidak muncul. Leng Feng hari ini telah mencapai tingkat ke-6 Nirvana, dan kecepatan terobosannya tampaknya sangat cepat. Suatu saat, sosok cantik muncul di halaman kecil ini. Sosok cantik ini mengenakan gaun panjang seperti sutra berwarna biru, yang dengan sempurna memperlihatkan sosok anggunnya. Wajahnya cantik dan halus, dengan fitur yang sangat halus, rambut indah menutupi bahunya, mata cerah dan gigi putih, dan kulit seperti salju. Dia memancarkan aura halus, kecantikan yang sempurna. Saat ini, kecantikan ini berdiri dengan tenang di halaman kecil, menatap Leng Feng. Ada sedikit kelembutan, sedikit kegilaan, dan sedikit cinta di mata. Setelah sekian lama, semua aura dan niat pedang di tubuh Leng Feng menghilang, lalu matanya terbuka, dan cahaya tajam melintas. Seluruh tubuh Leng Feng tertahan, seperti orang biasa. Seperti pedang tajam yang tersembunyi di sarungnya, semua ketajamannya tersembunyi. Kenapa kamu di sini lagi? Ketika Leng Feng melihat kecantikan yang sempurna di depannya, ekspresinya sangat acuh tak acuh, dan dia berkata dengan dingin. Tidak ada perasaan bahwa pihak lain sangat cantik, dan seluruh orang terlihat dingin. Melihat sikap Leng Feng, kecantikan ini juga menunjukkan sedikit kesedihan di matanya. Tapi dia masih berjalan ke Leng Feng dan berkata, Mengapa kamu memperlakukanku dengan dingin setiap hari? Apakah karena kamu sudah memiliki seseorang yang kamu cintai di hatimu, atau aku tidak cukup cantik? Aku tidak punya siapa-siapa untuk dicintai, dan kamu cukup cantik? Leng Feng berjalan turun dari batu besar, dan berkata dengan acuh tak acuh. Lalu kenapa kamu memperlakukanku dengan sikap seperti ini? Kamu harus jelas tentang perasaanku padamu. Si cantik menatap Leng Feng dan berkata, Saya sudah mengatakan bahwa saya hanya ingin mengolah dan meningkatkan kekuatan saya, dan saya tidak ingin membicarakan urusan anak-anak saya. Anda harus pergi. Ada banyak pahlawan di luar sana yang menyukai Anda, jadi mengapa Anda memilih saya? Leng Feng berkata dengan acuh tak acuh. Pria yang aku suka su-siao tidak akan berubah, kamu adalah pasangan hidupku. Wanita cantik ini sangat tegas dan tergila-gila. Siao, kenapa kamu melakukan ini? Aku, Yan Zihao, tidak sebaik dia, orang asing. Aku lebih baik darinya dalam hal status, latar belakang, dan kekuatan seni bela diri. Kenapa kamu menyukainya? Pada saat ini, suara dingin yang mengandung kemarahan dan ketidakpuasan tiba-tiba terdengar di halaman kecil. Segera setelah itu, seorang pria muda mengenakan jubah cantik, dengan rambut panjang disisir menjadi sanggul, wajah tampan, dan mata yang sedikit jahat berjalan ke halaman kecil. Pemuda ini sangat mengesankan, menatap Leng Feng dengan mata angkuh dan menghina. Kekuatannya telah mencapai puncak kehidupan dan kematian tingkat pertama, dan dimungkinkan untuk menerobos ke tingkat kedua kehidupan dan kematian kapan saja langit penuh dan auranya penuh. Yan Zihao, yang aku suka tidak ada hubungannya denganmu, dan meskipun Leng Feng tidak sekuat kamu sekarang, aku yakin dia akan melampauimu. Wanita bernama Su Xiao memandang pemuda itu dan berkata dengan acuh tak acuh. HMPH, bahkan anak laki-laki dari dunia kuno ingin mengungguliku. Jika bukan karena nasib buruknya, dia akan disukai oleh para tetua Liga Tertinggi dan dibawa kembali ke Liga Tertinggi untuk berlatih. Tidak mungkin baginya untuk mencapai kondisinya saat ini. Keberadaannya ditakdirkan untuk berdarah rendah, dan tidak peduli bagaimana dia mengolahnya, dia tidak akan memiliki banyak perkembangan. Kamu dan dia ditakdirkan untuk tidak bersama. Bahkan jika anak ini mau, aku khawatir keluarga Su tidak akan pernah setuju. Yan Zihao memandang Su Xiao dan berkata, menatap Leng Feng dengan penuh penghinaan, lalu berkata dengan dingin. Nak, jangan mengira kamu adalah anggota Liga Tertinggi, anggap saja kamu telah menjadi naga sungguhan dari reptil. dan reptil ditakdirkan untuk menjadi reptil sepanjang hidupmu. Kamu sebaiknya tidak memikirkan Xiao, jika tidak, bahkan jika kamu memiliki tetua aliansi tertinggi di belakangmu, aku akan membuatmu terlihat baik. Desir Leng Feng menatap Yan Zihao dengan tatapan dingin yang menawan dari matanya, meskipun dia hanya berada di tingkat ke-6 Nirvana. Tapi cahaya dingin yang keluar dari matanya membuat hati Yan Zihao bergetar, dan dia merasakan jantung berdebar yang tidak bisa dijelaskan, dan tubuhnya menegang tanpa sadar. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu berani menatapku seperti sampah? Apakah kamu mencari kematian? Yan Zihao merasa takut pada Leng Feng, yang membuatnya sangat marah. Bab 2375 Yan Zihao melepaskan kekuatan hidup dan mati yang menakutkan dan pergi menuju Leng Feng untuk menekannya. Bagaimana mungkin tuan mudanya yang agung dari klan Yan takut pada pria reptil seperti itu? Dia ingin memberitahu orang ini betapa kuatnya Yan Zihao. Pemaksaan yang dilepaskan oleh Yan Zihao sangat menakutkan, tetapi Leng Feng menahannya dengan niat pedang yang menakutkan dan kuat. Yan Zihao, apa yang kamu lakukan? Su Xiao menyaksikan wajah Yan Zihao menjadi gelap dan berteriak langsung, paksaan hidup dan mati tingkat kedua meletus dari tubuhnya dan bergegas menuju lawan untuk menekannya. Jempol Paksaan Su Xiao dari kehidupan dan kematian tingkat kedua pecah. Yan Zihao mundur berulang kali karena terkejut, menatap Su Xiao dengan tatapan terkejut di matanya. Xiao, kamu telah menembus ke tingkat kedua hidup dan mati. Yan Zihao menatap Su Xiao dengan ekspresi kaget di matanya. Keluar, jangan ke sini lagi. Su Xiao memandang Yan Zihao dan berteriak dengan suara yang dalam. HMPH, aku hanya mengandalkan kotoran wanita, tunggu aku. Yan Zihao menatap dingin ke arah Leng Feng, berbalik dan pergi. Apakah kamu baik-baik saja? Su Xiao menarik kembali momentumnya, menatap Leng Feng, dan berkata dengan ekspresi prihatin. Tidak apa-apa, ayo pergi, dia benar, kita tidak cocok, jangan datang padaku lagi di masa depan. Leng Feng berkata dengan suara yang dalam. Apakah kamu benar-benar tidak berperasaan? Aku, Su Xiao, jatuh cinta dengan seorang pria untuk pertama kalinya, tapi aku ditolak. Jangan dengarkan omong kosongnya. Saya percaya bahwa Anda akan menjadi pria yang sangat kuat di masa depan. Ketika Anda dihargai oleh aliansi tertinggi, keluarga saya akan setuju bahwa kita akan bersama. Su Xiao masih menatap Su Xiao dengan enggan. Aku bukan orang yang sama, kenapa repot-repot berkumpul? Aku akan meninggalkan Jiu Chong Tian pada akhirnya. Leng Feng berkata dengan acuh tak acuh, berbalik dan kembali ke kamar. Su Xiao adalah satu-satunya yang tersisa berdiri di sini, dengan tatapan sedih di matanya. Aku tidak akan menyerah. Teriak Su Xiao sambil menatap ruangan tempat Leng Feng berada, lalu dia berbalik dan pergi. Tuan muda, apakah Anda baik-baik saja? Pada saat ini, Leng Feng bergumam pada dirinya sendiri. Salah satu dari delapan klan kuno besar, klan Xiao. Pada saat ini, sebuah peristiwa besar mengejutkan seluruh klan Xiao. Dua jenius dari klan Xiao, Xiao Yun dan Xiao Kuang, berpartisipasi dalam pertempuran peringkat naga di alam kuno, tetapi mereka bahkan tidak masuk dalam peringkat naga. Ini benar-benar tampilan yang luar biasa untuk klan Xiao. Lagi pula klan Xiao adalah keluarga yang sangat kuat di antara delapan klan kuno di dunia kuno. Xiao Yun dan Xiao Kuang juga jenius kedua setelah tuan muda dari klan Xiao, bagaimana mungkin mereka bahkan tidak masuk dalam peringkat naga. Di aula utama klan Xiao, Xiao Potian, Patriar klan Xiao, berdiri di sini, dan di depannya berdiri Xiao Yun, Xiao Kuang, dan ayah mereka masing-masing. Patriar, maaf, kami telah mempermalukan klan Xiao. Xiao Kuang memandang Xiao Potian dan menundukkan kepalanya dan berkata, Aku sudah tahu bahwa ada banyak orang jenius di daftar naga kali ini, dan orang-orang dari klan kuno lainnya juga telah pergi, serta orang-orang dari klan Tianji Shuan. Tidak apa-apa jika kamu tidak masuk ke daftar naga. Namun, saya sangat ingin tahu tentang Daniel ini. Bahkan Ki Tian Dao dari klan Tianji Shuan secara fisik dihancurkan oleh pemukulannya. Selain itu, dikatakan bahwa dia hanya berada di tingkat ketiga dari alam jiwa. Aku belum pernah melihat kemampuan seperti itu untuk bertarung lintas level. Apa asal usul anak ini? Kata Xiao Potian Nama belakangnya juga Xiao, apakah itu ada hubungannya dengan klan Xiao kita? Kata ayah Xiao Kuang, Xiao Po Mungkin tidak, klan Xiao saya tidak memiliki siapapun di luar, mungkin itu hanya kebetulan. Tapi jenius ini luar biasa, kalian pergi untuk menyelidiki identitasnya dan mencari tahu dari mana asalnya. Xiao Po Tian membuka mulutnya untuk berbicara, lalu meludahkan, sekarang iblis luar angkasa juga sudah mulai pulih, sepertinya kita harus bersiap dengan baik, dan pertempuran besar mungkin tidak akan lama lagi. Xiao Kuang ini dan yang lainnya semua pergi dari sini, mata Xiao Kuang berkedip, dia menatap ayahnya Xiao Po dan berkata, Ayah, aku tidak tahu mengapa, ketika aku melihat Daniel itu, aku selalu merasakan kedekatan dengannya, dan itu membuatku merasa deja vu. Ah, bagaimana ini bisa terjadi? Xiao Po menatap putranya dengan heran. Ngomong-ngomong, saya ingat, saya merasa dia agak mirip dengan potret leluhur. Kata Xiao Kuang tiba-tiba, Eh, apa maksudmu? Agak mirip dengan potret leluhur? Xiao Po ditertegun sejenak, dan menatap Xiao Kuang dengan tatapan terkejut di matanya. Memang agak mirip. Aku merasakan deja vu sebelumnya, dan ada rasa kedekatan yang tak bisa dijelaskan dengannya. Mungkinkah dia benar-benar ada hubungannya dengan klan Xiao kita? Kata Xiao Kuang. Kamu tidak bisa berbicara omong kosong tentang hal semacam ini. Jangan membicarakannya di masa depan. Adapun dia, aku akan meminta seseorang untuk menyelidiki identitasnya. Kata Xiao Po dengan suara berat. Dan di antara klan Suanyuan dari delapan klan kuno, berita bahwa Suanyuan Hong terluka dan tidak termasuk dalam daftar naga juga menyebar. Ini mengejutkan banyak orang juga. Suanyuan Hong mengendalikan pedang ilahi Suanyuan dan mengalahkan Suanyuan Chen, pewaris keluarga Suanyuan. Dikenal sebagai jenius terkuat dari klan Suanyuan sejak akhir zaman kuno, dia tidak menyangka akan menjadi nomor satu di daftar naga. Begitu Suanyuan Hong kembali ke keluarga Suanyuan, dia segera mengasingkan diri. Di kamar klan Suanyuan, Suanyuan King, patriar klan Suanyuan, dan putranya Suanyuan Chen sedang duduk di sini. HMPH, pria itu mengatakan betapa hebatnya dia, bukankah dia akhirnya menjadi nomor satu dalam daftar naga, dan dipukuli dengan sangat buruk oleh orang lain. Suanyuan Chen mendengus dingin, dengan ekspresi kegembiraan rahasia di matanya, kegagalan Suanyuan Hong. Sebaliknya, kepercayaan tuan muda dari klan Suanyuan telah banyak dipulihkan. Meskipun dia kalah, kekuatannya tidak diragukan lagi. Suanyuan King membuka mulutnya dan berkata, Jika aku bisa mendapatkan pedang suci Suanyuan, aku juga bisa mengungguli dia. Suanyuan Chen mengepalkan tinjunya rat-rat, matanya berkedip dingin. Sekarang ada kesempatan. Suanyuan King berkata, Kesempatan apa? Ekspresi penasaran melintas di mata Suanyuan Chen. Patriar telah pergi ke kematian dua hari yang lalu, dan bersiap untuk mencapai reinkarnasi setengah langkah. Diperkirakan dia tidak akan muncul untuk waktu yang lama, dan tidak mungkin untuk mengetahui apa yang terjadi di klan Suanyuan. Suanyuan King membuka mulutnya dan berkata, Ayah, apa maksudmu? Mata Suanyuan Chen menyipit dan dia menatap Suanyuan King. Ini adalah kesempatan terbaik untuk menjatuhkannya dan mendapatkan kembali pedang ilahi Suanyuan. Tanpa leluhur, membunuhnya semudah pai. Maka kamu akan mengenali kembali pedang ilahi Suanyuan. Suanyuan King berkata, Nenekmu yang tua itu. Suanyuan Chen ragu-ragu. Bunuh dia, kamu mengenali master Suanyuan Shen Jian. Selesai, bahkan jika leluhur tidak puas, tidak ada gunanya, dia tidak bisa membunuhmu. Suanyuan King berkata dengan kilatan dingin di matanya. Cara ini bagus, Ayah, kapan kita akan bertindak? Suanyuan Chen tiba-tiba merasa tidak sabar. Dia berharap Suanyuan Hong segera mati sehingga dia bisa mendapatkan kembali kendali atas Suanyuan Divine Sword. supaya mereka akan mencapai kembali 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 kembali. Jadi, bye-bye. Jadi, terima kasih telah mencapai. Terima kasih.